musik 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 pulang musik maka musik made malam musik musik every terus rasanya apa, dan kok arwek muda, gitu. Kenapa rasanya apa? Kenapa gini, yang penting hidup itu kita harus bersyukur. Itu dulu. La insya kartum la zidan lakum. Dengan bersyukur, Tuhan akan menambah kita lebih. Yang kedua, kita harus merasa cukup. Memang manusia selalu memimpin yang lebih, tapi kalau kita nggak pernah harus cukup. Nah itu, akhirnya ego itu yang bikin kita jadi melakukan hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif itu dapatnya apa? Yang pertama sih ke diri kita. Dan satu lagi, positive thinking. Christmas time ini kan habis beberapa bulan yang lalu. Nah, ada pengalaman religi, misalnya. Ini udah beberapa umpet pertama. Yang kedua, religinya apa ya? Saya cita-cita, saya pengen meninggal di sana. Kenapa? Karena itu adalah dua kota suci yang dijaga sama malaikat. Nanti pada akhir zaman Gajal tidak akan masuk, ya kan? Dan meninggal di sana. Pusat ultima. Mas, ini kan Mas Temi jago... Oh iya, jago presenting. Ajarin dong dikit gimana present. Oke lah, entertainment news. Oh, gue dinilai aja lah. Ini challenge? Enggak, aku coba presenting. Mas Temi nilai. Bersambung. Bersambung. Welcome back to entertainment news bersama saya. Mohamani Laksara. Dan kita ke informasi pertama ini datang dari Temi Rahadi yang baru saja melaksanakan umroh. Nah, bagaimana sih keseruan dia sewaktu umroh? Kita lihat videonya. Di komentari langsung nih. Gini. Segal sesuatu ya. Kalau saya selalu berbicara. Kita harus bekerja dengan hati. Sama ketika kita nyampe informasi. Kita bekerja harus pakai hati. Kalau cuman... Kalau cuman hanya lisan dulu kan kelihatan. Tapi ketika... Ketika kita berbicara, menyampaikan sesuatu dengan hati. Percaya dia. Sebelah sesuatu yang menyampaikan hati. Pasti ada rasa. Nah, ini kalau aku belum ada rasa. Kalau gimana bagus atau enggak. Penilaian berbeda. Sending dengan berjalannya waktu. Barang itu pasti mantap. Saya bukan hak saya untuk penjudge. Ini bagus juga. Karena masih ngasih orang punya tanah. Ini kalau dinilai 1-10. Aduh. Berarti bisa kita saingkan nih. Oke, sekarang Mas Emi kita mau naik cepat. Dan Mas Emi harus memilih diantara dua pilihan. Dan harus dijawab cepat. Aduh. Acting atau presenting? Presenting. Entertainment news atau sport? Dua-duanya. Gak bisa. Gak bisa dua-duanya. Curangan nih dia. Cari aman nih. Cari aman. Mas Panja atau Mas Paniko? Dua-duanya. Gak, cari aman dia. Oke. Jadi ayah yang baik atau suami yang baik? Itu satu paket sih menurut saya. Ya enggak sih. Enggak. Enggak satu paket buat saya. Enggak bisa. Itu prinsip. Ya sebenarnya kalau suami yang baik sudah pasti ayah yang baik. Oke. Tapi konsep seorang beda-beda. Oh iya. Jadi dia cari aman terus temenin istri belanja atau istri ke salon? Istri ke salon aja. Kenapa Mas Gap? Kalau perempuan belanja nih. Ada 10 toko, 10-10 saja dimasukin. Oh gitu. Sudah trauma. Suatu saat dapat juga akan istri. Oh gitu. Saya sama saya. Mendingan suruh ke salon. Tapi bisa jalan-jalan. Kenemenin Mas. Ya nunggu. Oh nunggu. Ya apa-apa. Jelas kan. Oh ini treatment. Kalau belanja. Coba aja. Halo Mas. Produser. Gap. Terus. Nyebukin olahraga atau hobi? Olahraga. Karena hobi saya adalah olahraga. Passion atau kesempatan? Ini dua sisi matawang sih menurut saya. Passion atau kesempatan kesempatan. Mas Agus atau Mas Gisentama? Lu-luan. Iya cuarain. Cari aman. Oke Mas. Udah. Siap. Udah. Udah banyak ya. Makasih Mas. Udah mau. Subscribe. Waduh belum. Udah mau main di Vlogs kita. Tanpa dibayar. Tapi nanti ada kenang-kenang sense hour. Terima kasih. Siap. Terakhir. Target kedepan. Rencana kedepan. Keluar album atau keluar single gitu. Yang penting bisa jadi manusia yang bermanfaat. Untuk keluarga. Orang sekitar mudah-mudahan kedepannya. Ameen. Terima kasih. Dan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tidak. 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 Tidak.